Nahdlatul Ulama sedang menggelar hajatan besar Muqtamar NO ke-34 Kegiatan Muqtamar selain memilih Ketua Umum PBNO dan Roy Suryah PBNO juga memutuskan agenda-agenda penting lainnya Memasuki rangkaian hajatan Akbar ini, NO kembali mendapat serangan fitnah yang tidak etis Perbuatan fitnah yang tidak bertanggung jawab itu dilakukan dengan menuliskan di postingan poster di sebuah halaman Facebook bernama NO Cabang Nasroni Akun Facebook tersebut mengunggah beberapa poster yang terindikasi merupakan kabar bohong Poster tersebut menyatakan bahwa warga Nandiyin mengadakan Natalan bersama Dalam poster tersebut juga mengajak kepada warga Nandiyin untuk mengikuti perlombaan dalam rangka memeriahkan Natal tahun 2021 Dalam poster itu tercantum berbagai perlombaan yang diadakan hingga tempat pendaftaran lomba yang bertempat di seluruh kantor PBNO se-Indonesia Tak hanya itu, akun NO Cabang Nasroni juga mencantumkan foto ketua umum PBNO Kiai Haji Syahid Akil Syirot dan mencantumkan Menteri Agama Yakut Golel Kumes sebagai ketua panitia Natal Secara lengkap poster tersebut berbunyi, perlombaan Natal untuk seluruh Indonesia akan ditutup 4 hari lagi Daftarkan di seluruh kantor PBNO di kabupaten kota Anda Ayo segera daftarkan diri dan keluarga Anda meriahkan Natal tahun 2021 Jadikan momen Natal tahun ini damai bersama Kristus Dalam poster di laman NO Cabang Nasroni juga menulis bahwa calon ketua umum PBNO adalah Kornel Cornelius, Ahok, dan Luhut Binsar Panjaitan Dalam tulisan NO Cabang Nasroni juga menyebut Banser dan GB Ansor adalah terdepan membila kelompok aliran sesat Karena sesuai dengan ideologi yang mereka pahami Maka dengan mengultuskan para Kiai dan atau pendeta Dalam tulisan NO Cabang Nasroni juga menyebut bahwa Banser dan GB Ansor adalah terdepan membila kelompok aliran sesat Karena sesuai dengan ideologi yang mereka pahami Dan dengan mengkultuskan terhadap Kiai-Kiai atau pendeta-pendeta yang dianggap istimewa Selain itu juga mengatakan kalau GB Ansor dan Banser adalah kelompok orang yang rata-rata bodoh Selain itu juga menuduh bahwa Banser dan Ansor adalah kelompok yang paling mengagungkan Bahwa mereka adalah orang yang paling berjasa di negeri ini Paling Pancasialais dan paling toleransi Sekian, terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!